Bacaan Liturgi Rabu, 12 Juni 2024, hari biasa pekan biasa ke-10. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan Nabi-Nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan menduo hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah katapun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan. Padahal Nabi-Nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allah-Mu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu, karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu panggillah nama Allah-Mu, tetapi kalian tidak boleh memasang api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin sedang ada urusan. Atau mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, Mari, mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil dua belas batu menurut jumlah suku keturunan Yaakob. Kepada Yaakob ini telah datang sabda Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat dua sukat benih di sekeliling mesbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah empat buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu. Kemudian kata Elia, buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, buatlah begitu untuk ketiga kalinya dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas sabdamu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau lah Allah, Ya Tuhan, dan engkau lah yang membuat hati mereka bertobat. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkau lah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku, Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tunjukkanlah orangmu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurun sabdamu yang benar. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.